Puluhan masa melempar bom Molotov ke kapal penari tongkang batubara saat melintasi di bawah jembatan pelayang muara Tambesi, Batang Hari Jambi. Aksi ini lantaran warga kesal karena sesuai perjanjian awal, tongkang batubara tidak boleh melintas sejumlah jembatan yang ditabrak pada minggu lalu diperbaiki. Salah satu warga bernama Samsul Bahri mengatakan jika aksi masa ini spontan dan tak ada yang memprovokasi. Untuk membakar itu masa terjun langsung karena perjanjian kita sudah ada di situ. Jadi perjanjian kita apabila dia mau lewat juga, memaksa lewat berarti jangan salahkan kalau ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan melakukan anarkis, jangan melakukan anarkis dan ditimbul lagi bermasalahan baru. Yang kami tidak mau, warga kami, bersentuh dengan buku. Kita jangan mau diaduk domba. Warga akan kembali melakukan pembakaran jika kapal-kapal pengangkut batubara masih nekat melintas di bawah jembatan sebelum jembatan tersebut diperbaiki. Dari Batang Hari Jambi, Jonny Firdaus, Ainyus melaporkan. Penalias Perong, tersangka pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat memicu spekulasi baru. Kejanggalan diungkap keluarga Peggy, salah satunya menyebut Peggy berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan terjadi di Cirebon. Pasca penangkapan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, keluarga Peggy meyakini bahwa Peggy tidak bersalah dan menilai polisi salah tangkap. Keluarga menjelaskan saat kejadian 2016 silam, Peggy sedang berada di Bandung. Selain itu, Peggy juga berasal dari keluarga tidak mampu. Ibu kandung Peggy, Kartini, menceritakan saat penggeledahan berlangsung, seluruh ruangan yang ada di rumah dikeledah. Sejumlah dokumen dibawa oleh petugas kepolisian Polda Pandung didampingi Polres Cirebon Kota. Dari hasil penggeledahan, petugas kepolisian membawa sejumlah dokumen milik Peggy. Di antaranya ijazah Peggy, dua STNK motor, dus HP, dan fotokopi KTP milik Peggy. Penggeledahan ini berbeda pada tahun 2016 selalu. Petugas kepolisian hanya membawa dua sepeda motor milik Peggy dan adiknya. Seandainya waktu itu juga ada surat penangkapan, ya insya Allah lah saya kan konfirmasi sama ibu pengacara saya. Saya pasti datang, sedangkan itu cuma omong aja. Peggy suruh bersaksi di kantor polisi waktu kejadian Peggy nggak di tempat gitu aja. Di kampung asalnya, Peggy diketahui tinggal bersama orang tua dan neneknya. Namun ia lebih sering bergaul dengan pemuda di wilayah pelandakan Majasem di sekitar lokasi kejadian pembunuhan Vina. Meski mulai menemukan titik terang, misteri pembunuhan Vina belum seutuhnya terkuak. Benarkah Peggy merupakan pembunuh Vina atau hanya korban salah tangkap seperti klaim keluarga? Dari Cirebon, Jawa Parato Iskandar, Anyus melaporkan. Pemirsa dua kelompok masa terlibat aksi bentrokan di salah satu pabrik di Cianjur, Jawa Barat. Diduga bentrokan tersebut dipicu adanya sengketa lahan dan disertai adanya dugaan intimidasi, pengusiran dan ancaman yang dilakukan kelompok yang menguasai lahan pabrik. Karyawan pabrik dan warga bentrok dengan sekelompok orang yang kuasai area lahan pabrik terjadi di kejamatan Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat. Selain sengketa lahan, pecaknya bentrokan dipicu adanya sikap intimidasi dari kelompok tersebut yang melakukan pengusiran dan pengancaman kepada karyawan. Tak terima dengan perbuatannya dilakukan oleh kelompok tersebut, warga yang dibantu warga setempat melakukan aksi perlawanan dan mencoba masuk untuk menanyakan nasib kerja ke depannya seperti apa. Namun ditahan hingga akhirnya gerbang didobrak dan bentrokan pun pecah tak terhindarkan. Beruntung aksi bentrokan tersebut berhasil dilerai setelah petugas kepolisian menurjunkan puluhan personil penuh ke lokasi kejadian. Bahan masih ada 15 mal, nah dia nyuruh, keluar keluar keluar, kan nggak tahu, pastinya nggak tahunya bagaimana. Kenapa, Kang? Nggak kena, orang gede-gede masuk ke dalam. Jam berapa itu, Kang? Orang-orang, ya keluar, datang dari angkot adalah tiga mobil ya, kurang lebih di rumah. Lima mobil, ya. 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 Ada sengketa antara para pihak dan untuk menjaga itu, makanya kita pangkat. Dan tadi ada dari warga masyarakat dan juga dari kita yang bersengketa melakukan upaya untuk kemudian ngambil alih kembali pabrik ya, pabrik yang kemudian dituduki oleh kelompok sebelumnya. Dan tetapi alhamdulillah juga kita amankan. Sebanyak 50 anggota kelompok yang kuasai pabrik diamankan petugas untuk menghindari bentrokan semakin memanas dan meluas. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, Ainews, Maborken. Seorang juru parkir liar menjadi bulan-bulanan ratusan masa driver ojek online di Pekanbaru, Riau. Pasalnya, Jukir ini diduga memukul salah seorang ojek online hingga memicu amarah dari rekan-rekan korban. Ratusan driver ojek online mendatangi pelaku penganyayaan yang sedang diamankan polisi di sebuah minimarket di Jalan Subarantas, Pekanbaru. Saat petugas Polsek Bina Widya menggiring pelaku ke atas mobil, puluhan driver ojek langsung mengeruduk dan memukul pelaku. Juru parkir liar tersebut menjadi bulan-bulanan sehingga anggota polisi sempat kewalahan mengamankan pelaku dari amukan masa. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seorang anggota polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara. Menurut keterangan saksi, seorang juru parkir memaksa meminta uang parkir kepada rekannya sehingga terjadi perkelahian yang mengakibatkan korban mengalami luka di bagian kepala. Pelaku yang berhasil diamankan dari amukan masa ojol tersebut dibawa ke Mapolsek Bina Widya untuk diperiksa. Sementara korban yang mengalami luka berdarah di bagian kepala dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yusirizal, Ainyus melaporkan. Seorang pengendara sepeda motor cekcok dengan petugas TNI Polri yang sedang melakukan razia di jalur busway Gatot Suburoto arah Senayan, Jumat Siang. Saat diberikan sanksi tilang oleh petugas, pengendara sepeda motor tersebut tidak terima dan membuang surat tilang. Kedapatan menyalahi aturan dengan berkendara di jalur Transjakarta, tapi melawan saat ditegur oleh petugas. Mulai dari cekcok dengan petugas, mengaku punya backing anggota polisi di Mapolda Metro Jaya hingga membuang surat tilang yang diberikan petugas. Meski sempat dibuang, surat tilang sudah diberikan kembali kepada pengendara arogan tersebut. Kejadian ini mewarnai razia jalur Transjakarta yang digelar Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan di ruas jalan Gatot Suburoto arah Senayan, Jumat Siang. Dalam razia, puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 terjaring. Tadi ada oknum pengendara roda 2 yang gak mau ditilang, dia agak sedikit arogan. Dia mengatasnamakan ada backing an oknum di Polda Metro Jaya. Tapi udah kami tilang, untuk lembar birunya udah kami serahkan. Berkendara di jalur Transjakarta bukan hanya mengganggu operasional transportasi masal Transjakarta dan merugikan penggunanya, tapi juga membahayakan diri sendiri. Dari Jakarta, Helmy Sajangpati, ANYUS, melaporkan. Kawah Nirwana yang berada di Pekon Sukamarga, Kabupaten Lampung-Barat Lampung, mengalami erupsi disertai letusan yang melontarkan asap putih setinggi 400 meter. Warga sekitar di bawah sepada terhadap erupsi susulan. Inilah detik-detik situasi erupsi kawah Nirwana atau keramikan yang direkam oleh video amatir seorang warga. Terdengar letusan dan terlihat kebulan asap material pasir disertai material bebatuan terhempas ke udara setinggi 400 meter. Letusan terjadi pada Jumat pagi membuat warga yang berada di sekitar Kawah Pani. Diketahui kawah belerang yang jadi lokasi wisata tersebut sering terjadi letusan tiap tahunnya, namun ledakan kali ini adalah yang terbesar. Dari kejadian ini, tak ada korban jiwa maupun material yang ditimbulkan sebab lokasi tersebut jauh dari permukiman warga. Namun akibat letusan, terdapat tiga lubang berukuran cukup besar serta tumbuhan yang berada di sekitar Kawah mengalami kekeringan bahkan suhu di sekitar Kawah terus meningkat. Meskipun erupsi Kawah Nirwana berangsur meredah, namun warga diminta agar tetap waspada akan adanya erupsi susulan yang masih ada kemungkinan kembali terjadi. Akibat kejadian ini, wisata Kawah Nirwana ditutup untuk sementara hingga waktu yang belum ditentukan. 37 desa di lima kecamatan Kabupaten Landa, Kalimantan Barat terendam banjir hingga menyebabkan 875 kepala keluarga mengungsi. Sementara banjir juga melanda lima desa di tiga kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang diakibatkan luapan air Sungai Cisanggaru. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalbar telah menyediakan empat lokasi pengungsian di Kabupaten Landa. Namun yang baru terdata baru satu titik pengungsian yakni di kantor camat Ngabang, Kabupaten Landa. Ketua Satuan Tugas Informasi di BPBD Kalbar mengatakan dampak banjir tersebut menyebabkan sedikitnya 3.421 atau 875 kepala keluarga mengungsi. Tingginya air di sejumlah lokasi banjir bervariasi antara 50 hingga 1 meter. Ini sudah menerima informasi, ada satu wilayah yang kedalaman airnya sampai 2 meter di dalam rumah. Nah ini sedang kita lakukan verifikasi data. Diketahui banjir yang merendam sebagian besar wilayah Kabupaten Landa sejak sepekan terakhir akibat hujan beras disertai luapan air sungai. Bahkan di wilayah terendah ketinggian air mencapai atap rumah. Untuk itu jika masyarakat melakukan pengungsian secara mandiri tanpa diketahui pemerintah, maka akan mempersulit pendistribusian logistik dan pengecekan kesehatan. Ratusan rumah di desa Sukadana Kejamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon ini menjadi salah satu titik terparah banjir pada Jumat siang. Meski berang surut-surut, ketinggian air di perumahan ini sempat mencapai 2 meter. Bahkan air luapan sungai Jisanggaru yang berada di belakang kompleks perumahan nyaris mencapai atap dan menenggelamkan perumahan. Banjir kiriman kali ini merupakan yang kedua terparah sepanjang tahun ini. Warga tak pernah menyangka banjir kembali datang padahal sebelumnya tidak ada hujan yang lebat melanda wilayahnya. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon, tercatat ada lima desa di Kejamatan Pasaleman, Pabuaran, dan Kejamatan Cileduh yang terdampak banjir luapan sungai Jisanggarung ini. Ini adalah banjir kiriman karena di sini tidak terjadi hujan ya di era terjadi banjir ini. Namun di daya hulu, yaitu di Kuningan, setiap kemarin sore terjadi hujan yang besar dan terus-menerus. Dari Landang Kalimantan Barat dan Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan I News melaporkan. Dua ekor ular piton ditangkap warga di Bangkalan Jawa Timur. Satu ekor ular ditangkap saat sedang melintasi jalanan kampung, sementara satu ekor ular lainnya ditangkap saat sedang melingkar di dalam kandang ayam. Warga Kelurahan Penjagaan Kabupaten Bangkalan Jawa Timur berhasil menangkap sekor ular piton dengan panjang lebih dari 4 meter. Warga menangkap ular yang memiliki bobot 20 kilogram itu saat sedang menuju lokasi kandang ayam milik warga setempat. Meski sempat melakukan perlawanan, warga tetap mampu menaklukkan hewan reptil ini. Sementara itu warga di Kelurahan Melajan, Bangkalan Jawa Timur menemukan ular piton di dalam kandang ayam, salah satu warga setempat. Warga kaget melihat ukuran perut ular yang sudah menggelembung berisi mangsanya. Ular dengan ukuran 3 meter itu berhasil ditangkap warga secara beramai-ramai. Pas pagi itu ayam yang biasanya keluar dari kandangnya itu tidak keluar. Ternyata posisi sudah dimakan sama ular. Saya panggil teman-teman untuk sama-sama menangkap ular tersebut. Alhamdulillah ular tersebut bisa tertangani. Usai tertangkap, kedua ular piton tersebut lalu diserahkan ke komunitas penggemar reptil di Bangkalan. Dari Bangkalan Jawa Timur, Taufik Syahrawi, INews melaporkan. Hari kedua libur hari raya Waisak arus solintas di Simpang Gadok, Bogor terpantau padat. Meski dilanda hujan, 48 ribu kendaraan tetap melintas dari Jakarta ke Puncak, Bogor dan sebaliknya pada Jumat malam ini. Pemirsa di hari kedua long weekend perayaan Waisak. Situasi arus lalu lintas di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor terpantau begitu padat oleh sejumlah kendaraan yang melaju dari Jakarta menuju Bogor. Dari pentauan kami, tadi sistem one way sudah berakhir pada 18 lewat 15 waktu Indonesia Barat, tepatnya di saat terjadinya musim hujan kali ini. Dan berbicara mengenai data, pemirsa pada hari ini ada sekitar 48 ribu kendaraan yang melaju dari Jakarta menuju Bogor dan juga sebaliknya. Artinya angka ini mengalami penurunan dari sebelumnya yakni 88 ribu pada hari kemarin. Dan saat antas Polres Bogor juga menghimbau masyarakat untuk menghindari berbagai titik kemacetan. Salah satunya adalah di Taman Safari dan Masjid Ataun agar senantiasa nyaman dalam berwisata pada long weekend. Dan terdapat himbawan juga bagi kendaraan bermotor agar senantiasa berhati-hati terhadap cuaca yang tidak menentu seperti yang terjadi pada malam ini yakni hujan deras. Dari Bogor, Syah Reza Zanski Raga Firdaus, Aulia Syah Ainus melaporkan. Pemirsa 22 Kloter Jemaah Calon Haji Indonesia akan diberangkatkan ke Mekah pada hari ini. Dan berikut laporan dari rekan Suhud Nur Fadli dari Kota Madin, Arab Saudi. Pemirsa saat ini saya sedang berada di kantor urusan Haji Indonesia daerah kerja Madinah. Dapat saya laporkan bahwasannya 23 Mei menjadi hari terakhir pemberangkatan Jemaah Haji Indonesia gelombang pertama ke Kota Madinah. Ada pun pendaratan terakhir dijadwalkan pada hari Jumat ini 24 Mei pukul 9 pagi dari Embarkasih Solo Kloter 42. Selanjutnya Jemaah Haji Indonesia secara bertahap akan diberangkatkan menuju Kota Mekah untuk menjalankan umroh dan rangkaian ritual ibadah haji lainnya pada 20 Mei hingga 1 Juni mendatang. Sedangkan gelombang kedua Jemaah Haji Indonesia akan diberangkatkan dari tanah air menuju bandara. Dari Madinah, Arab Saudi, Sunur Fadli, INews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Ya Kloter, gelombang kedua Jemaah Haji Indonesia telah tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi hari ini. Saat mendarat, semua jemaah dalam kondisi sehat. Kloter, gelombang kedua Jemaah Haji Indonesia telah tiba di Jeddah Arab Saudi. Mereka masuk dalam kelompok terbang JKG 27 dan PDG 10 mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada pukul 3 lewat 30 waktu Arab Saudi hari ini. Dua kloter tersebut membawa 393 jemaah, di mana seluruh jemaah mendarat dalam kondisi sehat. Kedatangan gelombang kedua Jemaah Haji Indonesia disambut oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia Jeddah, Yusron B. Ambari dan Kepala Dakar Bandara Abdillah. Petugas haji juga siap siaga mengantarkan jemaah lansia yang harus menggunakan kursi roda. Seluruh jemaah telah memiliki kelengkapan administrasi, paspor haji telah dicap di migrasi Jakarta, sehingga ketika mendarat di Jeddah, para jemaah langsung menuju jalur fast track dan menuju ke hotel penginapan. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kesehatan dan selalu mengikuti aturan selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Tim Liputan I News melaporkan. PDI Perjuangan menggelar rapat kerja nasional kelima di Ancol, Jakarta Utara. Dalam pidatonya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyebut, PDIP tempat orang-orang yang mantap dan tidak tergoyahkan. Ria Kerdas dihadiri pengurus dan ribuan kader PDIP dari berbagai daerah. Sejumlah tokoh juga hadir termasuk petinggi parpol pengusung Ganjar Mahfud di Pemilu 2024. Di antaranya Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo, Waketum Hanura, Beni Ramdhani, dan Ketua Bapilu P3, Sandiaga Uno. Selain itu, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju juga hadir. Dalam rakernas ini, PDIP membahas konsolidasi organisasi partai. Termaksud sikap politik dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dan persiapan jelang pilkada. Sementara itu, dalam pidatonya Megawati Soekarno Putri menegaskan, seluruh kader PDIP merupakan orang-orang yang mantap pada pendirian dan tidak goyang-goyang. Selain itu, Megawati juga menggoda putrinya Puan Maharani untuk menjadi Ketua Umum PDIP selanjutnya. Terus kalau di kita ada Mbak Puan. Mbak Puan, saya bilang pada Mbak Puan, apa, sebagai Ketua DPR, wah pergi ke luar negeri terus. Tapi itu kerja loh, bukannya jadi turis. Jadi saya, kalau beliau pamit, kemarin ikut di Bali, lalu kapan itu ke Mesiko. Jadi terus saya bilang, gantianlah sama saya. Saya deh yang jadi Ketua DPR. Kamu yang jadi Ketua Umum. Sebenarnya orang tuh mestinya senang sama PDI Perjuangan. Tapi pada kenyataannya, memang susah. Karena apa? Orang-orang yang berani di PDI Perjuangan tuh hanya orang yang mantap. Tidak goyang-goyang, saudara-saudara. Dalam rekerna sekali ini, PDIP tidak mengundang Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, tim liputan INews melaporkan. Pelaku usaha pariwisata terus didorong untuk segera melakukan pentingnya standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata. Hal ini penting dalam memitigasi masalah serta bukti pelaku usaha telah menerapkan standar usahanya. Kerap terjadinya pelanggaran dan tindakan kriminalis jumlah destinasi pariwisata khususnya Bali menjadi bahasan pada rapat koordinasi standarisasi dan sertifikasi usaha sektor pariwisata di kawasan wisata Kuta, Bandung, Bali. Standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata penting dilakukan untuk memastikan seluruh rantai pasok pariwisata memiliki aspek berkualitas dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, Menparekerap Sandiaga Uno mendorong seluruh pelaku usaha untuk segera melakukan standarisasi dan sertifikasi usahanya. Di Bali sendiri ini tentu saatnya harisata kita tapi jumlah perusahaan yang tersertifikasi masih sangat rendah. Nah ini yang mudah-mudahan dengan rakor ini kita giatkan kembali termasuk juga praktek-praktek green sustainable tourism yang banyak disoroti sebelum penyelenggaraan RUF ini yang harus terus kita... Standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata bukan hanya melindungi wisatawan saja tapi juga para pekerja maupun pelaku usaha di sektor parekrab. Pemirsa menghabiskan waktu libur panjang dengan berkunjung ke hutan Kalipino di Lereng Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Anda akan disuguhi dengan pemandangan dan suasana syahdu. Udara segar serta gemericik air sungai yang jernih akan membuat liburan Anda bersama keluarga semakin berkesan. Suasana sejukas pegunungan langsung menyapa Anda jika berkunjung ke wisata hutan Kalipinusan yang berada di Lereng Gunung Semeru, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candi, Puro, Lumajang, Jawa Timur. Di wisata alam ini Anda akan disuguhkan suasana hutan pinus yang asri dan tak hanya itu suasana gemericik air dari sungai jernih yang membelah hutan pinus ini membuat suasana semakin syahdu. Ya, wisata hutan Kalipinusan ini memang cocok untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga dan sejenak melupakan hirup pikuk perkotaan. Di tempat ini, pengunjung bisa mendirikan tenda dan piknik bersama keluarga di bawah rindannya hutan pinus. Anak-anak juga bisa bermain air di sungai yang sangat jernih karena berasal dari sumber alami langsung dari pegunungan Lereng Semeru. Ya, kita bisa lihat langsi ya. Untuk sensasinya itu ada pemandangan yang cukup bagus untuk dijadikan spot foto. Sama ada aliran sungai ini. Airnya bisa, suara airnya maksudnya bisa bikin rileks. Setelah awal wisata Kalipinusan penyakit sungai ini alami. Alami untuk camping sama keluarga yang menikmati kealamiannya di sini. Menikmati alam, menikmati air sungai. Begitu mendengarkan. Yang penting yang alami. Berkunjung ke wisata hutan Kalipinusan ini, pengunjung tak perlu membayar tiket masuk alias gratis. Pengunjung cukup membayar parkir tanpa tarif atau sukarela. Bagaimana pemirsa? Anda tertarik menghabiskan waktu liburan di hutan Kalipinusan dan menikmati suasana syahdu hutan pinus Lereng Semeru ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, INews Melaporkan.